Intro Oke teman-teman, Assalamualaikum Seperti biasa di hari Jumat ini Samkapuk Channel akan memberikan tips dan trik seputar tutorial komputer Nah, di kesempatan kali ini Samkapuk Channel akan membahas bagaimana sih cara mengatasi IDM yang gagal resum ataupun proses saat akan melanjutkan IDM Download di IDM ya, tidak bisa dilanjutkan Contohnya seperti ini Kita klik kanan di file yang ingin kita lanjutkan, kemudian Resume Download Nah, di sini ada notif atau keterangan cannot resume downloading ya di sini, jadi intinya di sini tidak bisa dilanjutkan proses download di IDM. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami saat teman-teman ingin mendownload dan mempausnya atau menjedanya sebentar dan keesokan harinya ingin melanjutkan tapi malah error seperti tadi ya. Oke, tapi teman-teman jangan khawatir di video kali ini Samkapuk Channel akan memberikan tips dan triknya agar proses downloading di IDM bisa dilanjutkan Tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya teman-teman jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terus dari Samkapuk Channel Oke, langsung aja kita pergi ke tutorial berikut ini Nah, untuk tahap pertama teman-teman silahkan pilih file yang ingin teman-teman resume di IDM ini ya Kemudian di sini kita klik kanan Kemudian di sini kita pilih Repress Download Address di sini ya Oke, yang ini jadi kita akan merepress alamat link yang terbaru dari file yang gagal resume tadi ya Langsung aja kita pilih repress Kemudian pilih OK Nah, tunggu proses repress sampai mendapatkan update terbaru dari link yang kita tadi download ya Oke, setelah muncul seperti ini langsung aja kita stop waiting ya Kemudian di sini kita pilih tetap download Nah, setelah IDM yang baru di sini muncul langsung aja teman-teman perhatikan di sini ada URL di sini ya kita langsung block di sini semua block kemudian klik kanan dan copy di sini oke jadi pastikan URL di sini teman-teman copy semua ya kita block kemudian kita copy kemudian di sini kita cancel saja kita cancel oke, kemudian kita masuk lagi ke IDM yang gagal yang tadi klik kanan di file yang gagal yang tidak bisa di resume kemudian properties Nah, teman-teman di sini perhatikan di bagian ades atau alamat kita block semua kemudian kita hapus dan kita paste yang repress yang tadi ya ades yang terbaru yang tadi kemudian paste Nah, setelah itu kita langsung aja pilih OK atau untuk menyetujui di sini ya oke sekarang kita klik kanan lagi kemudian resume download nah, teman-teman bisa perhatikan di sini berhasil ya jadi IDM-nya berhasil di resume atau berhasil dilanjutkan ya nah, itu dia tips dan trik seputar tutorial komputer bagaimana cara mengatasi IDM yang gagal resume oke, sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!